Intro Cangkuk menanggapi permintaan penggemar untuk memotong rambutnya Cangkuk BTS baru-baru ini kejutkan ARMY dengan penampilan di pemutaran perdana film Dream bersama dengan teman satu grupnya V Di antara banyak hal tentang kehadiran mereka yang menarik perhatian penggemar Gaya rambut Cangkuk langsung menjadi topik hangat Pekan lalu setelah penyanyi itu terlihat di Coachella dia membagikan foto dirinya dengan gaya rambut baru di Weverse Dalam keterangannya dia menulis bahwa dia telah memotong poninya untuk mengubah penampilannya dan berbaur dengan kerumunan di festival tanpa dikenali Tapi sepertinya gaya rambut mulai dengan poni hanya membuat wajah tampan Cangkuk semakin menonjol dan sekali lagi mencuri perhatian di pemutaran perdana pada 24 April Setelah pemutaran perdana Cangkuk mulai live weverse di rumahnya untuk menghabiskan waktu bersama ARMY Sementara sebagian besar penggemar tidak puas dengan rambut barunya Satu komentar memintanya untuk memotong rambutnya dan penyanyi itu kebetulan menyadarinya Sebagai tanggapan dia dengan sopan menolak kegesan itu mengatakan dia akan melakukannya setelah dia merasa puas dengan memanjangkan rambutnya Meskipun jawaban Cangkuk sopan dan tenang ARMY tidak senang dengan situasi itu Banyak yang merasa komentar itu melewati batas dengan member BTS tersebut Tapi ini bukanlah pertama kalinya para penggemar menyatakan keprihatinan atas pemirsa langsung weverse yang kurang etiket dalam komentar mereka Beberapa anggota termasuk V dan ARMY telah menyebutkan komentar tertentu selama streaming langsung mereka sebelumnya Meskipun makna BTS tidak menyebutkan komentar atau perilaku tertentu Penggemar merasa sudah saatnya pemirsa live weverse lebih memperhatikan apa yang mereka tulis kepada para anggota Tidak hanya itu Cangkuk membagikan resep saus mie eksklusifnya selama weverse live terbaru Pada 24 April, anggota V dan Cangkuk mengejutkan ARMY dengan menghadiri pemutaran perdana Dream sebuah film baru yang dibintangi oleh Ayu dan Park Sojun Setelah pemutaran perdana, makna BTS ini tiba-tiba memulai streaming langsung weverse sekitar pukul 5 pagi pada 25 April Selama sekitar setengah jam pertama, Cangkuk mengakui bahwa dia sedang bersiap-siap untuk pergi tidur Tapi begitu dia mengatakan akan mandi dan tidur, dia mulai berbicara tentang resep saus mie yang dia coba baru-baru ini Sebelumnya, penyanyi itu membagikan resep ramen instant eksperimental lainnya di weverse menggabungkan dua merk ramen populer, buldak milik samyang dan nugori milik nongsim Dia menyebut hidangan itu bulguri Dan resepnya sangat populer hingga nongsim dilaporkan mendaftarkan bulguri untuk dijadikan merk dagang Selama siaran langsungnya baru-baru ini, ketika ia mulai berbicara tentang resep barunya Cangkuk melawan keinginan untuk membuatnya sendiri dan juga membagikan dengan army Setelah beberapa menit berdebat, dia mulai mengocok bahan-bahan dan merebus mie soba di atas kompol Dia memasukkan satu demi satu bahan ke dalam mangkuk, mencampurkan dan mencicipi hasilnya mengutak atik di sana-sini sesuai keinginannya Tapi versi terakhir dengan saus mie mengikuti resep Satu sendok makan saus buldak Satu sendok makan buldak mayo Dua sendok makan saus cham Empat sendok makan minyak perila Satu kuning telur Setelah mencampur bahan-bahannya, Cangkuk memang mengatakan bahwa sausnya mungkin membutuhkan bawang putih dan bubuk cabai Tapi dia tidak memilikinya di rumah Setelah mie selesai, dia mencucinya dan menggeringkannya sampai bersih Lalu dia memasukkan sekitar lima sendok makan saus, menambahkan dua sendok lagi nanti Terakhir, dia menambahkan mie Dengan kimjaban atau serpihan rumput laut berwumbu yang dia tekankan tidak dapat diganti dalam resepnya Cangkuk juga merekomendasikan penggunaan minyak perila emas daripada yang berwarna coklat tua karena lebih baik untuk kesehatan Setelah menikmati semangkuk mie, Cangkuk dengan senang hati mengakhiri streaming langsung Menyakinkan penggemar bahwa dia akan membagikan resepnya dalam postingan tertulis di Weverse Dan dia menepati janjinya hanya beberapa menit kemudian Tak hanya itu, Army lanjutkan perdebatan Etiket penggemar yang benar setelah Cangkuk berhenti membaca komentar di Weverse Live-nya Meskipun penggemar menyukai siara langsung Cangkuk, banyak penggemar yang terus mendiskusikan etiket yang tepat untuk berkomentar selama siaran langsung Baru-baru ini V memanggil Army untuk komentar dan pertanyaan berulang mereka Dan sang idola meminta penggemar untuk mengajukan pertanyaan menyenangkan untuk dia jawab Teman-teman, kenapa aku tidak tahu? Army perlu memikirkan pertanyaan yang menyenangkan, kata V Setelah siaran, V banyak penggemar mendorong orang lain untuk berkomentar dengan pertanyaan yang berarti saat V mengadakan siaran berikutnya Beberapa penggemar bahkan dengan ramah menawarkan untuk membuat utas pertanyaan terjemahan yang bisa ditanyakan penggemar internasional RM juga membahas komentar Army baru-baru ini mengakui bahwa banyak orang menulis hal-hal aneh di obrolan Dan akhirnya memutuskan untuk berhenti membaca komentar selama siaran langsung itu Setelah pernyataan RM, penggemar juga mengungkit etiket ingin para anggota merasa nyaman dan senang terlihat dengan komentar Army Dan kini mengikuti live Jungkook, Army kembali memperdebatkan bagaimana mereka harus mengomentari siaran sang idola Selama siaran langsung Jungkook, Jungkook menjelaskan bahwa dia mengadakan siaran langsung tanpa tujuan tertentu Karena dia mendapat kenyamanan karena menghabiskan waktu bersama Army Tapi seperti RM, Jungkook akhirnya kewalahan dengan komentar itu dan berhenti membacanya sama sekali Jungkook mengatakan Meskipun penggemar saling mendorong untuk berkomentar dengan kata-kata dan pernyataan yang bermakna untuk Jungkook Fans menunjukkan bahwa bagian komentar masih dibanciri dengan komentar yang tidak sopan Dan yang lain menyebut bahwa pertanyaan yang mendalam mungkin tidak pantas Karena meskipun V mengharapkan pertanyaannya lebih bermakna Itu tidak berarti Jungkook ingin melakukan percakapan yang mendalam Karena dia telah mengindikasikan bahwa dia hanya ingin menghabiskan waktu dengan Army Demikian pula Jungkook membacakan dengan lantang satu komentar yang menanyakan tentang potongan rambutnya Dan meskipun jawabannya sopan, Army sangat frustasi karena komentar itu melewati batas artis penggemar Fans frustasi dengan komentar yang tidak sopan Dan berharap semua komentar bisa mulai lebih mendukung dan menarik Tapi pada akhirnya senang bahwa ketika BTS tidak ingin membaca komentar Mereka merasa cukup nyaman untuk mematikannya Tetap saja penggemar lain menunjukkan bahwa daripada melihat komentar yang tidak disukainya Mungkin saja Jungkook hanya ingin menghabiskan waktu bersama Army dan tidak khawatir membaca komentar Khususnya dengan perdebatan tentang etiket yang tepat saat berinteraksi dengan idola Beberapa penggemar juga menyampaikan kekhawatiran tentang fitur baru Weverse yang akan datang Pesan langsung dengan artis Tak hanya Jungkook, V tidak dapat melakukan siaran langsung setelah Dream seperti Jungkook ini alasannya V membuat Army tertawa setelah mengungkapkan alasan dia tidak bisa melakukan siaran langsung setelah pemutaran padana Dream Pada 24 April, V dan Jungkook mengejutkan penggemar ketika mereka tampil bersama di Premiere Dream untuk menunjukkan dukungan pada Park Sejun dan Ayuk Seperti yang diharapkan, keduanya terlihat tampan dan mendapat perhatian dari netizen Terlepas dari kegugupan mereka, dua ini tampak fenomenal dan benar-benar menjadi acara utama dari pemutaran padana bertabur bintang Setelah acara itu, meski terlihat pukul 5 pagi di Korea, Jungkook mengejutkan penggemar dengan siaran langsung Dia tidak hanya menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol dengan penggemar, tapi dia bahkan membuat makanan dan membagikan resep spesialnya Ya, sepertinya V punya ide yang bersih sama, tapi ada alasan lucu yang tak terduga kenapa hal itu tidak terjadi Pada tanggal 25 April KST, V mengejutkan penggemar dengan siaran langsung melihat visual polos dan rambutnya yang mengemaskan Sepertinya sang idola beristirahat dengan baik setelah acara itu Bahkan tanpa riasan, V terlihat sempurna dan tampan tanpa usaha Meskipun siaran langsungnya hanya lebih dari 3 menit, dia membuat army tertawa dengan menjelaskan bahwa dia tahu Jungkook telah melakukan siaran langsung Dengan kocak, V kemudian menjelaskan bahwa dia ingin melakukannya Setelah pemotaran perdana, mereka semua pergi untuk minum dan V sangat mabuk hingga dia tertidur ketika dia kembali V kemudian menunjukkan bahwa alasan Jungkook melakukan siarannya begitu cepat setelah acara Dan seperti apa setelah mereka minum adalah karena anggota termuda itu tidak mabuk Setelah siaran langsung, netizen tidak dapat melupakan V yang mengakui bahwa dia sangat mabuk hingga dia tidak dapat melakukan siaran Sepertinya V dan Jungkook menikmati diri mereka dengan cara yang sangat berbeda Meskipun V tidak berhasil terjaga untuk siaran langsung, ia tampak bersenang-senang dengan orang-orang yang hadir termasuk anggota buga squad Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi